Alhamdulillah 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 Nah ada pertanyaannya nih Ustaz Syam Ini maksudnya apa ya Kalau misalnya kita Meringankan beban orang lain Allah akan meringankan Beban kita Kalau kita sering bantu orang Berarti mudah-mudahan Kita juga lancar Allah akan bantu kita terus nih Bagaimana penjelasannya Ustaz Syam Baik Bismillahirrahmanirrahim Taba'i guru berukun Dibuliakan Allah Pak Kiai Mas Fadli Dan seluruh jamaah Dibuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaytanirrajim Allah Bismillahirrahmanirrahim In ahsantum ahsantum li anfusikum Surah Al-Isra'i ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman In ahsantum ahsantum li anfusikum Kebaikan yang engkau lakukan Sungguh kebaikan itu Akan kembali pada dirimu Kebaikan yang engkau berikan Maka kebaikan itu Adalah untuk dirimu sendiri Wa in asa'atum falaha Dan keburukan yang engkau lakukan Maka sungguh itu adalah keburukan Untuk dirimu sendiri Kalau ditanyakan Apa maksud daripada Allah Menghilangkan beban Bagi orang yang menghilangkan Beban orang lain Rasulullah mengingatkan Kullu ma'rufin sadaqah Setiap kebaikan itu Adalah bernilai sedekah Bukankah tidak seorang muslim Mengambil satu kerikil di jalan Kecuali bernilai sedekah Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa Senang untuk dihilangkan Bebannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat kelak Maka hendaklah Ia menghilangkan beban Bagi manusia di dunia ini Dan ternyata Kita tidak usah Nunggu akhirat Allah hilangkan beban kita Orang-orang yang senantiasa Berbagi kebahagiaan Terhadap orang lain Maka Allah akan Ia akan dibahagiakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia dan di akhirat Tidaklah seseorang mencapai kebahagiaan Sampai ia mau berbagi terhadap orang lain Memberikan apa yang ia cintai Dalam surah al-Rahman dikatakan Fabal何卓 mencapai Hope Tidaklah اغ Tidaklah Senat Tidaklah Yraphan Jelas Allah katakan maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan Lalu Allah katakan hal jaza al ihsan illa al ihsan Bukankah suatu keihsanan, suatu kebaikan, suatu kebajikan itu dibalaskan pasti juga akan terbalaskan oleh kebajikan Jadi kita simple aja kebaikannya nih Misal Rasulullah mengingatkan untuk kita memberikan jalan bagi orang Jalan bagi orang lain itu pahalanya luar biasa Siapa yang melewati jalanan tersebut maka kita akan mendapatkan pahalanya Menuntun untuk orang buta misalnya menyeberang jalan Atau orang tua renta, orang yang ketakutan Misal ada saudara kita dari kampung ternyata Ia mau menyeberang jalan, ia ketakutan Maka kita membantunya, subhanallah pahalanya luar biasa Apalagi kalau kita membebaskan tanah kita untuk jalan tol Itu luar biasa pahalanya Masya Allah luar biasa pahalanya Berapa duit harganya itu jalanan Apalagi dibeli sama kita Enggak gratis Masya Allah Beli harganya maksudnya masuk akal lah ya Betul Enggak terlalu melambung banget gitu Susah jualnya Kayaknya itu jalan tol harganya mahal banget Hahaha